Pemirsa kasus perundungan dan penganiayaan yang dilakukan tiga siswa SMP terhadap seorang siswi di Purworojo menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Diketahui korban merupakan siswi berkebutuhan khusus. Ganjar mengecam aksi tiga siswa pelaku dan memastikan ada proses hukum terhadap kasus ini. Sementara pemprov telah bertemu dengan keluarga korban. Sudah hari ini sudah didatangi orang tuanya kita kasih santunan karena buruk. Anda tidak usah kerja dulu, dampingi anaknya, tapi kita rayu agar anaknya tidak sekolah di situ. Karena sekolahnya kemungkinan, indikasinya tidak terlalu memenuhi syarat untuk menjadi sekolah inklusi. Dan anak ini mesti dipindahkan kepada sekolah yang memang bisa memberikan fasilitas kebutuhan khusus.